Selamat malam, kakak-kakak, karena disini saya paling muda. Saya akan membacakan salah satu gantigraf saya di halaman 163 berjudul Pada Sebuah Lorong di Kampung. Peluhku mengalir deras, dahi, dada, ketiak, punggung, paha, betis, sekucur tubuhku bagai anak sungai. Kebimbangan menyergap sedari tadi, makin kuat. Lebih baik aku berbalik saja sebelum terlambat. Tentu sekarang terlambat. Lidah jalan utama kampungku sudah terjulur dan bulik Siti menyongsongku kepelukannya. Terlalu lama kamu tidak pulang, Ur. Apa tidak kangen sama bulik? Sejak Pak Lep meninggal dan seorang menetap di kota, bulik buka warung di lorong sebelah. Bulik tahu badanku menegang. Iya, dimana lagi? Ayo kita ke warung setelah ini. Kamu harus melihatnya. Warung bulik lumayan laris lho. Lorong di bantaran sungai. Kekhawatiranku menanggup bukti. Warung bulik tegak di sisi bohon asam yang akar-akarnya menonjol. Di sebelahnya sungai Roro masih mengalir meski lebih sempit kini. Seringai beberapa pelanggan warung bulik yang menanti di bangku-bangku kayu. Di mataku bagaikan singa mengaum-ngaum. Buluku dukuk berdiri. Sekonyong-konyong aku menerjang membabi buta. Aku melolong, aku menubruk dan menghantam seseorang dengan wajan besi. Duniaku gelap. Layar ingatan memutar ulang adegan jahannam penghancur hidupku. Dan wajah-wajah beringas menonafsu iblis. Dua puluh tahun silam. Di lorong dibalik pohon asam itu. Aku merintih dalam sungai. Terima kasih.